Hari ini kedatangan tamu, teman-teman dari kantor berita Timur Leste namanya Tatoli ya. Ingin mencari tahu, sharing pengalaman tentang bagaimana pola pemberitaan di ETHRI. Ini menjadi komen yang baik untuk kita juga bisa menginformasikan bagaimana pekerjaan di Biro Pemberitaan kepada rakan-rakan teman-teman kita dari kantor berita Timur Leste. Beberapa hal yang kita sampaikan itu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kerja, perlasan tugas, dan fungsi di PRRI kepada publik. Melalui semua platform yang dimiliki, baik televisi, radio parlemen, lalu media cetak, media online, website, dan media sosial, serta e-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun, tentu juga kita evaluasi kekurangannya. Tugas kita adalah menginformasikan ya. Ketika mungkin ada berita yang kurang pas di masyarakat, di media eksternal, tentu kita harus luruskan sesuai dengan data dan fakta yang ada di DPR ini gitu ya. Jadi sifatnya itu bagaimana kita memberitakan yang sesungguhnya terjadi dalam konteks pertahanan tugas dan fungsi. Karena sejatinya sebetulnya kan sudah sangat terbuka. Semua rapat-rapat itu kan bisa diikuti oleh masyarakat melalui semua platform, terutama YouTube bisa di streaming gitu ya. Ya pembahasan tentang apa silahkan Anda ikuti gitu, teman-teman ikuti semua gitu. Apa yang disampaikan, apa yang diperjuangkan oleh DPR tentang satu isu itu tadi. Jadi konternya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan, tapi juga bisa melihat langsung streaming untuk satu isu ya, yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, tentang undang-undang, tentang pengawasan, tentang anggap. Kami sangat berterima kasih karena sangat membantu kami dari Timor Leste, khususnya kantor berita Timor Leste, bisa mendapatkan experience-experience baru dari Biro Parlamen dan berharap kita sama dengan Biro lewat antara bisa membantu kami Timor Leste, terutama kantor berita Timor Leste untuk bekerja sebagai jurnalis untuk memberitakan informasi-informasi baik kepada masyarakat Timor Leste, khususnya untuk mendidik, edukasi, dan tadi satu lagi itu menghibur. Itu sangat penting karena di Timor Leste juga butuh informasi-informasi yang menghibur, mendidik, dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, khususnya kinerja parlamen, parlamennya di Timor Leste.